Sekarang tinggal bagaimana Rizik mengendalikan para pendukungnya. Apakah dia masih sakti untuk melarang para pendukungnya hadir, melakukan unjuk rasa di depan gedung pengadilan? Halo Sobat, jumpa lagi di program The Editors Media Indonesia. Jumat 26 Maret 2021 menjadi peristiwa yang cukup menyita perhatian publik. Tercatat 1985 personil gabungan TNI-Polri menjaga sidang lanjutan kasus karantina kesehatan dengan terdakwa Muhammad Rizik Sihab di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Jumlah personil yang luar biasa itu tak lepas dari siapa terdakwa yang akan duduk di kursi pesakitan. Dia adalah sosok. Sosok yang memiliki banyak pengikut. Sosok yang berpengaruh di mata para pengikutnya. Sehingga aparat kepolisian betul-betul menjaga kondisi keamanan agar tetap kondusif. Ini karena ini adalah tempatnya Habib untuk memperoleh keadilan, makanya itu ikutilah dengan baik proses persidangan ini. Apabila Habib tidak mau mengikuti persidangan ini, maka merugikan Habib sendiri, bukan menguntungkan. Karena si sidang tetap jalan, meskipun Habib tidak ada di persidangan, sidang tetap jalan itu adalah perintah KUHAP. Agenda sidang merupakan pembacaan eksepsi atau pembelaan dari penasihat hukum terdakwa Rizik. Seharusnya, seharusnya sih ya, sidang ini dilakukan pada selasa 23 Maret 2021. Tapi mantan imam besar front pembela Islam itu berulah karena menolak sidang secara virtual. Alasannya, sidang secara daring bisa menimbulkan gangguan teknis yang mungkin saja bisa dianggap merugikan dirinya. Rizik menilai sidang ini akan menentukan nasibnya ke depan. Maka, ia pun segera mengajukan permohonan, permohonan loh ya, kepada majelis hakim. Agar sidang dilakukan secara tatap muka. Dan, ya hebatnya, majelis hakim mengabulkan. Sungguh luar biasa. Rizik menjadi terdakwa dalam tiga kasus. Mulai dari penghasutan di Petamburan terkait pesta pernikahan anaknya yang kemudian digabung dengan peringatan maulid Nabi Besar Muhammad SAW. Lalu kasus kerumunan di Megamendung Bogor. Dan berita bohong terkait dengan tes usap yang dilakukan di rumah sakit Umi Bogor. Bila mengulik kasus ini sejenak ke belakang, rasanya Rizik tak akan bisa mengelak kalau di Petamburan memang sudah dipersiapkan sebuah hajatan besar. Yang sudah pasti akan dihadiri ribuan orang. Tanda-tanda karah itu sih sebenarnya sudah kelihatan sejak awal. Yaitu dengan salah satu dipasangnya tenda yang lumayan besar sampai menutupi jalan Raya Petamburan. Karena yang mengundang orang sekelas Rizik, tentu saja hasilnya akan berbeda. Kalau misalnya saya yang mengundang, emang siapa lu? Gitu kira-kira mungkin orang berpikir. Jadi bisa ditebak, kerumunan orang tanpa masker yang abai akan protokol kesehatan secara kasat mata terlihat nyata. Bukan cuma kasus Petamburan, tapi Rizik juga menjadi masalah di Megamendung Bogor. Terkait juga dengan masalah kerumunan. Kenapa sih persoalan jadi babaliut begini, sepulangnya Rizik dari Arab Saudi? Apakah mantan imam besar FPI ini ingin menguji sistem hukum di Indonesia? Ataukah memang ada agenda tersembunyi yang tidak terungkap di permukaan dari sosok Rizik atau sejumlah pihak yang memiliki kepentingan dengan sosok ini? Nama Rizik dan FPI jelas tidak bisa dipisahkan. Keduanya ibarat sisi mata uang. Terbukti, begitu Rizik masuk tahanan dan FPI dibubarkan, tak ada lagi aktivitas organisasi ini. Semua diam, seperti tiarap. Pemerintah memang sudah melarang FPI sebagai sebuah organisasi. Dengan kata lain, pemerintah sudah menabalkan FPI sebagai organisasi terlarang yang tidak boleh hadir di bumi nusantara. Kalau kemudian FPI ingin berhenti baju dengan sosok yang lain, tidak ada yang salah dengan itu. Silahkan saja. Tapi yang terpenting, harus memenuhi kaidah-kaidah organisasi sesuai dengan aturan yang berlaku. Kemudian muncul FPI Ribbon. Dengan judul Front Persaudaraan Islam. Bahkan uji coba sempat dilakukan oleh FPI Ribbon ini. Ketika banjir yang lalu menimpa Cipinang Melayu, Jakarta Timur. Pada Sabtu 20 Februari 2021. Bahkan Anis sempat memposting di media sosial miliknya. Terkait dengan pelukan dirinya dengan seorang ibu ketika banjir. Dan kemudian kehadiran dirinya di Cipinang Melayu tidak banjir. Alhasil warganet pun mulai unjuk diri. Pro dan kontra juga muncul di sana. Tapi sudah lah ya. Kita nggak lagi ngomongin Anis kok. Nah, aksi sukarelawan FPI Ribbon ini kontan dibubarkan aparat. Alasan aparat itu sederhana saja. Nama boleh baru. Tapi kalau orangnya yang lama-lama juga ya sama aja bohong. Memang organisasi baru itu lantas diisi orang baru. Semangatnya buka baru. Atau kemudian ada perbedaan-perbedaan dengan yang lalu. Ternyata tidak. Jika kemudian dalam persidangan di pengadilan negeri Jakarta Timur terjadi kerumunan masa pendukung Rizik Sihab. Jelas hal itu tidak bisa dibenarkan. Bahkan aparat bisa bersikap lebih tegas lagi untuk melakukan pembubaran masa tersebut. Dampak yang lainnya. Majelis Hakim bisa mencabut keputusan sidang secara tatap muka itu. Jadi, sekarang tinggal bagaimana Rizik mengendalikan para pendukungnya. Apakah dia masih sakti untuk melarang para pendukungnya hadir? Melakukan nunjuk rasa di depan gedung pengadilan? Pasalnya, kerumunan yang hadir sama artinya dengan menantang hukum. Dan aturan yang ada di Republik ini. Kalau Rizik mampu melarang pendukungnya hadir, bolehlah dia dikatakan sebagai orang yang sakti. Omongannya didengar oleh para pendukungnya. Dan sidang pun bisa berlangsung dengan aman. Dan aparat pun tidak perlu lagi mengelahkan ribuan pasukan gabungan untuk mengamankan jalannya sidang itu. Semua bisa istirahat dengan tenang. Semua bisa nyantai. Dan Rizik pun juga tenang menghadapi persoalan-persoalannya. Tapi kalau kemudian sampai terjadi kerumunan, sekali lagi, disitulah aparat harus menunjukkan bahwa negara tidak boleh kalah dengan kerumunan. Seperti yang sudah-sudah. Kalau Rizik sanggup memperlihatkan kesaktiannya, yang ditunggu adalah keberanian majelis hakim. Pada sidang pertama, bagaimana Rizik kemudian memorak-porandakan kondisi di pengadilan dengan cara diam. Dengan cara tidak menjawab pertanyaan. Aksi unjuk rasa secara pribadi. Dan disitulah sepertinya majelis hakim dalam tanda kutip mengalah. Kehadiran aparat gabungan rasanya tidak boleh dimaknai sebagai tekanan terhadap Rizik. Aparat keamanan tugasnya adalah menjaga keamanan dan kenyamanan. Jadi sidang pengadilan bisa berjalan dengan aman dan lancar tanpa harus diwarnai dengan berbagai macam unjuk rasa. Yang pada akhirnya justru menjadi persoalan kita semuanya. Yang harus kita pahami bersama, kerumunan yang akan hadir itu akan menjadi persoalan yang sangat serius. Jadi kepada yang simpati dengan nasib Rizik, dan juga yang kontra dengan Rizik, nggak usah lah ya datang ke pengadilan. Duduk tenang aja di rumah, sambil ngopi-ngopi. Karena kalau Anda hadir di sana, itu akan menjadi masalah serius bagi kita semuanya. Percayakan sajalah kepada hakim. Yakinlah bahwa hakim akan menunjuk atau kemudian melakukan fonis yang tepat. Jangan lupa, hakim adalah perwakilan Tuhan di dunia. Kalau mereka salah, mereka akan dimintai pertanggung jawaban di hadapan Tuhan. Jadi nggak usah khawatir. Kalau Anda merasa dirugikan, Anda boleh berdoa. Anda silakan berdoa. Memohon keadilan kepada Tuhan. Dan yakinlah bahwa Tuhan tidak akan tidak mendengar setiap permohonan umatnya. Cobalah untuk memahami sistem hukum yang ada di Indonesia. Nggak usah lah memakai tekanan-tekanan masa, menggunakan pressure group. Kalaupun ada yang tidak puas dengan hasil keputusan hakim, masih ada kok berbagai macam cara. Dua cara bisa dilakukan. Anda bisa melakukan banding ke pengadilan tinggi. Kalau memang tidak puas dengan hasil banding di pengadilan tinggi, Anda bisa kasasi ke mahkamah agung. Belum puas, lakukan peninjauan kembali. Semua itu dalam koridor hukum. Itulah cara elegan kita menghadapi masalah hukum yang ada di Indonesia. Hukum memang tidak sempurna. Tapi dia dibutuhkan untuk mengatur kita semua. Sampai jumpa di video selanjutnya.